Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku semuanya disini kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita bisa membuat tulisan yang berjalan seperti pada layar ini ya sahabatnya jadi kita bisa membuat tulisan berupa ayat-ayat suci Al-Quran yang berjalan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau dari samping ke samping dan yang lainnya sesuai dengan keinginan sahabat nanti ya caranya cukup mudah jadi sahabat bisa perhatikan dan simak video ini baik-baik ya semoga sahabat paham dan video ini bisa bermanfaat dan untuk mendapatkan teksnya saya mengambilnya dari Google atau sahabat juga bisa mengambil dari yang lain ya tapi disini saya mengambilnya dari Google satu surat pendek saja ya sahabat ya surat anas ya nah ini kita sudah dapatkan surat anas ya sahabat ya oke disini yang saya lakukan screenshot tulisan ini ya sahabat ya seluruh teks dari ayat-ayat surat anas ini kemudian kita pergi ke aplikasi yang namanya pixel lab sahabat disini kemarin aku habis buat ya sahabat ya ini ada tulisan tapi aku akan memulainya dari awal aku klik saja yang default tampilan awal saat sahabat men-install aplikasi pixel lab adalah seperti ini ya sahabat ya jadi langkah selanjutnya kita klik yang tanda di bawah ini sahabat yang ini ya paling kanan ya seperti tanda salin ini yang warna biru kemudian kita pilih yang transparan ini nah kalau seperti ini nanti teks yang kita buat akan transparan ya sahabat ya jadi nggak ada background warna-warninya kita hilangkan tulisan new text ini sahabat ya kita hapus dulu karena tadi belum kita hapus setelah seperti ini kita klik tanda plusnya untuk mengambil dari galeri kita screenshot yang sudah kita ambil tadi ya sahabat ya kita ambil satu screenshot dan kita potong bismillahnya dulu ya sahabat kita agak besarin kita ambil lagi jadi disini kita ambil semuanya satu persatu setiap ayat ya sahabat ya seperti tadi oke ya oke setelah itu langkah selanjutnya kita klik tanda paling bawah ini yang tengah sahabat ya yang persegi lima ini sahabat ya kemudian kita geser ke kiri kita ambil yang disebelah kanan yang gambar kepala orang ini sahabat ya kita klik enable nya jadi hasilnya transparan seperti ini sahabat ya seperti yang minal jinnatiwan nas ini sudah transparan sahabat ya selanjutnya kita klik satu persatu seperti itu tadi kita klik tulisannya kemudian kita klik tanda orangnya dan kemudian kita klik enable nya kita ulangi lagi kita klik tulisannya kita klik gambar kepala orangnya kita klik enable nya semuanya sahabat ya seperti ini kita klik centangnya kemudian kita geser lagi ke kanan untuk mengambil yang disebelah kiri yang color ini sahabat seperti bendera ya seperti bendera berdiri kemudian kita klik enable nah seperti ini dan disini sahabat bisa geser ke atas disini ada beberapa pilihan warna ya yang pertama muncul disini warna merah jadi saya memilih warna hitam saya klik yang warna hitam sahabat kita klik tulisan lainnya ya bismillahirrahmanirrahim kita klik kita klik lagi color nya kita klik enable nya kita geser ke atas kita klik warna hitam tulisan kita klik color enable kita geser dan warna hitam ilahinas juga ya kita klik color enable kita geser dan warna hitam semuanya ya sahabat ya seperti itu sampai selesai sahabat bisa memilih warna disini ada banyak pilihan warna ada juga gradient ya tapi saya suka memilih warna hitam disini sahabat ya jadi seperti ini sudah selesai kita klik save as image sahabat ya formatnya disini harus png ya sahabat ya kalau kita klik yang jpg no transparency nanti hasilnya jadi tidak transparent ya sahabat ya jadi ada warnanya kita kembali yang png kemudian kita klik yang default dulu kita pilih ultra dan kemudian kita save to gallery nah seperti ini jadi sudah berhasil satu stepnya ya sahabat ya sahabat bisa memakai aplikasi apa saja ya pengedit video bisa kinmaster bisa capcut dan disini saya menggunakan aplikasi insert ya kita ambil satu video untuk backgroundnya sahabat disini aku sudah menyiapkan satu video ini adalah satu video background yang akan saya gunakan sahabat ya oke disini aku akan menambahkan ayat-ayat yang telah kita ambil tadi sahabat ya kita klik yang pip sahabat ya kalau di capsut biasanya yang overlay ya yang disini kalau di kalau di insert ini pip kita pilih yang foto dan kita klik nah ini adalah ayat-ayat yang tadi sudah kita bikin transparan ya sahabat ya jadi hasilnya seperti ini sahabat tetapi disini tidak langsung ditambahkan seperti ini semuanya ya sahabat ya karena kita akan membuat ayat ini seperti teks berjalan sahabat ya jadi aku akan memotongnya dulu kita geser ini yang paling atas dan kita klik potong yang paling kanan ini sahabat ini ada bismillahirrahmanirrahim paling awal ya sahabat kita klik centang nah disini hasilnya akan seperti ini jadi hanya bismillahirrahmanirrahim saja ya nah setelah seperti ini kita geser lagi untuk menambahkan animasinya sahabat ini ya animasi kita pilih satu animasi masuk ya oke sahabat saya memilihnya dari atas ke bawah saja ya atau dari bawah ke atas juga bisa ya dari samping nah seperti ini oke kita coba yang dari bawah ke atas tapi untuk lebih menariknya kita kasih audio dulu ya sahabat ya agar nanti kita bisa ngepasin durasi ayatnya durasi panjang PIP ini dengan durasi bacaan ayat demi ayatnya sahabat ya sahabat bisa memasukkan rekaman suara sahabat atau sahabat bisa mengambil rekaman lain ya disini aku akan langsung memasukkan rekaman suara saya untuk mengaji sahabat ya bismillahirrahmanirrahim kita kasih dulu suaranya sahabat ya nanti kita bisa ngepasin durasi ayat demi ayatnya sesuai dengan bacaan yang ada Oke, sudah selesai Jadi kita langsung ke BIP-nya ya sahabat ya Kita kembali ke BIP-nya lagi Bismillahirrahmanirrahim Ini masih kepanjangan BIP-nya ya sahabat ya Bismillahirrahmanirrahim Nah, sampai di sini Kita geser Kemudian yang ini kita juga geser Nah, sampai di sini Jadi kita panjanginnya sampai di sini juga Nah, jadi kita tambahkan lagi Kita potong Malikin Nas ya Animasi, animasi masuknya ya Jangan lupa agar videonya lebih Nah, kita perpendek Nah, jadi Nah, dari sini Kita tambahkan lagi BIP-nya Kita potong Animasinya jangan lupa juga ya Kita perpendek Kita tambahkan lagi Kita tambahkan lagi BIP-nya Kita coba putar Nah, kurang panjang Kita panjangin Dari sini Kita tambahkan lagi Sekarang kita coba putar dari awal sahabat ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, insya Allah Sampai di sini Sahabat sudah bisa membuatnya sendiri ya Sahabat ya Terima kasih Sudah penonton video ini Jika sahabat menyukai video ini Jangan lupa dukungannya Dengan like dan komennya ya Dan jangan lupa juga Untuk subscribe-nya Karena subscribe itu gratis Dan Sangat berharga untuk kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh